Assalamualaikum, apakah pada teman-teman? Semoga sehat selalu ya Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu daging yang enak banget, yang super duper enak Bikinnya mudah, tidak banyak makan waktu, tapi dagingnya empuk, lembut dan meresap Pokoknya mantap banget, harus coba untuk cara buatnya, tonton sampai habis ya Pertama, saya akan siapkan bumbunya dulu 7 siung bawang putih, ini sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya 10 siung bawang merah Jahe kurang lebih ini 4 cm Cabai merah keriting 10 buah Kemiri 4 butir Merica butiran 1 sendok teh, boleh pakai merica bubuk ya Air secukupnya supaya di blender gampang halusnya Kemudian haluskan, saya pakai blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan, haluskan sampai benar-benar halus Seperti ini, kemudian sisikan dahulu Kemudian lanjut untuk bahan utamanya, daging sapi, ini beratnya kurang lebih 750 gram Boleh pakai daging kambing Kemudian potong memanjang tipis seperti ini Terima kasih telah menonton! Setelah semua daging dipotong tipis, kemudian marinasi daging dengan bumbu halus yang tadi saya bikin Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh Lanjut aduk-aduk sampai semua tercampur rata Setelah semua tercampur rata, diamkan daging di dalam kulkas kurang lebih 30 menit Setelah daging didiamkan kurang lebih 30 menit di dalam kulkas, tumis daging dengan minyak goreng secukupnya Aduk-aduk supaya tidak kosong bawahnya Kemudian tumis daging beserta bumbunya sampai bumbu matang dan tanak Oh ya, tumis juga serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk Aduk-aduk tumis kembali sampai bumbu matang dan tanak dan daging akan jadi setengah matang Dan kuah ini akan menyusut juga Tapi jangan lupa sesekali diaduk-aduk supaya bumbu matang merata dan daging matang merata juga Setelah menyusut seperti ini dan dirasa bumbu matang Kemudian masukkan saus tiram 3 sendok makan Kecap manis kurang lebih 6 sendok makan Tambahkan juga penyedap rasa 1 sendok makan, gula putih 1 sendok teh Oh ya, tidak perlu pakai garam karena sudah asin dari saus tiramnya Dan waktu memarinasi daging sudah diberi garam Kemudian lanjut aduk-aduk kembali sampai semua tercampur rata Setelahnya tambahkan santan 350 ml Aduk-aduk sampai semua tercampur rata Kemudian masak sampai kuah menyusut Tapi jangan lupa sesekali diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata Dan jangan lupa juga setelah kuah nanti hampir menyusut koreksi rasa Nanti apa yang kurang pas bisa ditambahin Saya tutup supaya cepat prosesnya Setelah kuah menyusut seperti ini, ini sudah matang Selanjutnya siap sajikan Taraaa, ini dia daging masak bumbu gurih legit Ini serius enak banget, rasanya gurih, legit Ada manisnya sedikit tapi balance Dagingnya empuk banget, bumbunya meresap Walaupun dimasak dengan proses yang tidak lama Recommended harus coba Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba Semoga bermanfaat Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya Jangan lupa subscribe Tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum